Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin berbagi kisah di balik kamar operasi sahabat-sahabat semua Saat itu saya mendapatkan seorang pasien perempuan Umur kurang lebih 8 tahun ya Didiagnosis dengan peritonitis dipus Suatu peradangan di dalam perut Yang diakibatkan kemungkinan adanya usus yang pecah Saat itu telah terjadi sepsis artinya Kuman telah menyebar ke seluruh darah Dan menyebar ke seluruh otak Menyebar ke seluruh bagian organ-organ penting Sampai terjadi penurunan kesadaran pada saat itu Nah sahabat-sahabat semua Ketika saya sampaikan bahwa ini keadaan darurat Dan harus memerlukan tindakan operasi segera Maka sang ayah mengizinkan saat itu ya Setelah kita memberikan keterangan dan sebagainya Silahkan Pak dokter, lakukan operasi Saya bilang begini Pak, ini bukan operasi ringan Ini operasi besar yang memang resikonya Kasarnya antara hidup dan mati Kemudian si bapak itu pun tersenyum Insya Allah Pak dokter, saya ridok Kemudian lakukan tindakan operasi Dan ternyata tindakan operasi sahabat-sahabat semua Apa yang diperkirakan memang benar Terjadi kebocoran di usus halus Perbatas dengan usus besar Kemudian dilakukan pencucian di perut dan lain sebagainya Akhirnya karena usus tidak bisa disambung Usus itu disimpan, dijahit di permukaan perut Sehingga dia BAB itu dari perut bukan dari anus Kemudian kondisi kritis pun kita lalui di kamar operasi Saturasi oksigen sempat turun Kemudian nadis sangat meningkat Dan diputuskan untuk dirawat di ICU Sahabat-sahabat semua Ternyata kemudian pasien dirawat di ICU Setelah dirawat di ICU Dalam 2 hari ternyata ada perbaikan yang signifikan Angka infeksi yang ditunjukkan LHC Akhirnya turun dari 32 ribu menjadi 12 ribu Soal pentunuran yang sangat signifikan Sahabat-sahabat semua Dimana normalnya maksimal 10 ribu Kemudian pasien sudah bisa berbicara Tadinya tidak bisa berkomunikasi Tadinya kehilangan kesadaran Seperti orang apatis Akhirnya pasien dipindah di ruang perawatan seperti biasa Nah ketika saya berkomunikasi Menurut saya ini Ada beberapa hal yang memang di luar kebiasaan Dimana resiko kematian sangat tinggi Dimana trias update itu ada ketiga-tiganya Saya komunikasi dengan ayahnya Pak Alhamdulillah operasi ini lancar Pak Kira-kira doa apa sih yang Bapak lanjutkan Yang Bapak Pak lantunkan Pak dokter sebetulnya saya tidak punya doa apa-apa Tetapi satu hal yang bisa saya lakukan Adalah terus-terus menerus berterima kasih kepada Allah Ketika anak saya menangis Terima kasih ya Allah Saya masih menyaksikan anak saya menangis Artinya anak saya masih hidup Pak dokter Ketika masuk kamar gawat darurat juga Saya berterima kasih ya Allah Terima kasih anak saya masih sempat dibawa ke Instalasi gawat darurat Ketika dokter mengatakan operasi Saya juga demikian dong Alhamdulillah ternyata anak saya masih bisa untuk ditolong Dan Alhamdulillah dokter mau menolong anak saya Ketika keluar dari kamar rumah sakit Kamar operasi Saya bilang Pak ini harus kasih yuk Saya bilang Pak kata orang tua itu Saya terus bersyukur ya Allah Alhamdulillah ya Allah Anak saya ternyata masih hidup Menjalani masa-masa kritis ketika operasi Dan Alhamdulillah bisa masuk di ICU Ketika di ICU gue sama-sama Terus bersyukur ya Allah Terima kasih Anak saya ternyata sekarang sudah bangun Sudah bisa berbicara Sudah bisa berkomunikasi Ketika saya bilang Pak Ini BABnya sementara di perut dulu Pak Tidak bisa BAB lewat anus Yang dia bilang Pak Alhamdulillah ya Allah Anak saya masih bisa BAB Anak saya artinya masih hidup Ketika diajak ngobrol Ketika di ruang perawatan juga sama demikian Ya Allah terima kasih Anak saya masih bisa Di ruang perawatan seperti biasa Nah saya Kagum saat itu sahabat-sahabat semua Betapa banyak Kadang-kadang orang Yang ketika masuk rumah sakit Dia mengeluh Ya Allah kenapa harus masuk rumah sakit Ya Allah kenapa harus masuk ke IGD Ya Allah ternyata harus dioperasi Kalau bisa mah jangan dioperasi Ya Allah ternyata kok masuk ke ICU Dan lain sebagainya sahabat-sahabat semua Peristiwa sama Tetapi Dengan penyikapan yang berbeda Ternyata akan berdampak sangat signifikan Betapa saya merasakan Ketika operasi itu demikian mudahnya Demikian lancarnya Betapa saya sendiri merasakan Operasi yang tadinya Mempunyai tingkat resiko sangat tinggi Saat itu ya Asa 4E saat itu Ternyata Allah mudahkan Sahabat-sahabat semua Ketika masuk ICU Juga demikian Allah mudahkan semuanya Amat mudah bagi Allah Untuk mengernakan Kesembuhan pada hamba-hambanya Yang pandai bersyukur Nah sahabat-sahabat semua Dalam situasi apapun Ternyata pasti ada syukur di dalamnya Tergantung dari Bagaimana kita mengolah Memframing hal-hal yang tadinya negatif Menjadi Mencari hikmah sebanyak-banyaknya Dan mencari celah karungnya Allah yang sangat besar Di balik musibah sekalipun Semoga kita digolongkan menjadi Abdansyakura Hamba-hamba yang pandai bersyukur Di balik kamar operasi Kita lanjutkan ke hikmah-hikmah berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh